Ini adalah salah satu rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian ban cadangan mobil yang terjadi di kota Medan belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku dapat dengan mudah melakukan pencurian, dan bahkan dalam waktu kurang dari satu menit pelaku dapat membawa kabur ban cadangan mobil. Di rekaman CCTV lainnya, para pelaku ternyata beraksi tidak hanya berdua, melainkan saat beraksi dibantu dua pelaku lain yang berperan untuk mengawasi lokasi kejadian. Berkat rekaman kamera pengawas ini, dua dari empat pelaku pun berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Timur. Berikut barang bukti satu ban cadangan mobil yang belum sempat dijual pelaku. Kapolsek Medan Timur Komisaris Polisi Rona Tambunan menyebut, dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan pihaknya, para pelaku tercatat sudah melakukan pencurian ban cadangan mobil di sebelas tempat berbeda di kota Medan. Kini polisi masih memburu beberapa pelaku lain, termasuk penada hasil kejahatan para pelaku. Berdasarkan keterangan dari pelaku, sudah kurang lebih 11 kali melakukan pencurian ban. Tapi mesti didalami ya Pak? Betul, ada TKP-TKP lain, masih kita dalami, ambil formasi dengan puasa-puasa belajaran. Masih ada pelaku lain di luar pengawas ini Pak? Ada dua lagi, berdasarkan keterangan itu tugasnya memantau ya. Memantau, apabila ada yang mengetahui atau ada pergerakan-pergerakan dari luar, segera memperintahukan kepada mereka. Dalam kasus ini, para pelaku yang sudah ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama 7 tahun, karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana tentang pencurian. Perirawan Kompas TV, Medan Sumatera Utara